Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan bunda-bunda yang sudah mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Atau lupa juga saya ucapkan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Selamat bergabung Selamat menonton Salam kenal dari vlog bunda Astrid Mohon dukungannya ya teman-teman bunda-bunda dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman dan bunda-bunda semua disini Amin Baiklah bunda-bunda teman-teman semua Di video kali ini seperti biasa Saya ingin meng-share kegiatan saya Ketika bersih-bersih di rumah ya Jadi di video awal tadi Saya menghangatkan Itu ya Semalam saya masak usus ayam Dan paginya masih ada Masih bagus gitu ya Jadi dihangatkan kembali Jadi gimana nih Pagi ini Bunda-bunda Teman-teman Semua Masak apa hari ini Jadi sebelum memulai kegiatan Bersih-bersih yang lain Kita membereskan dulu ini ya Bakas cucian piring Semalam yang belum saya rapihkan Ke rak piring Sebelum diisi lagi Dengan cucian piring yang baru Ini baknya harus sudah beres ya Makanya saya bersihkan dulu Bereskan dulu Sisa yang semalam belum dibereskan gitu ya Seperti sendok Gelas-gelas Piring-piring gitu ya Alhamdulillahnya ya Teman-teman Di rumah saya itu Nggak ada tikus ya Dulu sempat ada tikus Karena atapnya itu Pelaponnya itu jebol ya Karena kucing-kucing jatuh gitu Terus jebol Dan belum sempat dibetulin Jadi tiba-tiba tuh tikus masuk gitu Tapi sekarang setelah Sudah dibetulkan gitu ya Si pelaponnya Alhamdulillah Sudah tidak ada tikus lagi Yang datang ya Alhamdulillah sekali gitu Soalnya kalau saya tuh Paling geli banget ya Sama tikus Kalau di dapur ada tikus tuh Kayak ada Musuh gitu Di Dapur ya Nggak berani lama-lama di dapur Takutnya Lompat gitu sama kita Nggak berani Kalau ada sama tikus tuh Jadi sekarang Seperti biasa ya Ritual pembersihan kompor Sebelum memulai acara Memasak-masak Jadi kita bersihkan dulu Ini kompornya Tapi nanti setelah Memasak-masak juga sama Dilap-lap lagi ya Kompornya jangan lupa Jadi pas setelah Kegiatan di dapur itu Dapur itu tetap kinclong gitu ya Bersih gitu Enak dilihat Kalau kompornya aja Berminyak kan kita males ya Ngeliatnya gitu Itu mah kalau saya ya Nggak apa-apa Kalau beda pendapat Jadi seenggaknya Meskipun nggak bagus Tapi bersih gitu ya Kan kalau bersih kan kita nyaman Untuk memulai sesuatu pekerjaannya Waktu dulu sih ya Sewaktu pertama kali Menggunakan kompor gas Saya itu takut banget ya Pasang gas aja Nggak berani gitu Mesti nungguin suami gitu ya Tapi sekarang Seiring berjalannya waktu Akhirnya saya Bisa juga ya Pasang gas Terus ganti kompor Ganti selangnya gitu Memberanikan diri gitu ya Untuk bisa pasang sendiri gitu Kayak regulator gitu kan Kalau suami saya itu kan Nggak setiap Waktu ada di rumah gitu ya Jadi kita itu harus Harus bisa gitu Harus bisa Meskipun kita nggak berani Harus berani lah gitu ya Sebab mau gimana lagi gitu kan Masa iya gitu kan Gas habis sekarang Suami pulangnya besok Misalkan Kita mesti nunggu suami gitu Kan nggak mungkin ya Jadi Kita harus Bisa lah sendiri Mandiri gitu ya Nggak mungkin juga kan Setiap waktu nyuruh orang gitu Nah Ayo disini Siapa Yang masih takut Untuk pasang gas sendiri Ayo ngacung Ayo Belajar 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 ya Biar bisa sendiri gitu Kalau udah bisa sendiri Emang enak Mau masang kapan aja Bebas gitu ya Dari lap-lap kompor Kita ngelap mejanya ini ya Ini tadinya Meja-meja kompor ini Dilapisin Ini ya Wallpaper ya Cuman karena Terlalu banyak Kegiatan di dapur Gitu ya Kayak Saya kurang hati-hati Kayak Menggeser Ulekan Gitu Jadi sobek gitu ya Si wallpapernya itu Jadi ngeliatnya itu Kayak Bolong-bolong gitu Jadi kan kurang Kurang nyaman ya Dilihatnya Terpaksa saya buka aja Jadi tinggal pinggirannya aja Itu wallpapernya Tapi nanti ma Mau saya Kasih lagi Wallpaper ya Biar Enak dilihat gitu Kita aja Lebih berhati-hati Dalam Menggunakan Perabotan Rumah tangganya Gitu ya Kalau mau ngegeser Ngegesernya itu Gimana Biar gak ngerusak Itu ya Meja kompornya Wallpapernya Gitu Semoga ada rejekinya Nanti bisa ganti Bisa pasang wallpaper Lagi ya Lanjut ini ya Bersihin Meja makan ya Nah kalau keadaan pagi hari itu Begini ya Jadi di meja makan itu Isinya berupa-rupa gitu Bukan hanya makanan gitu ya Itu toples Terus itu ada sejadah disitu Itu Itu ada plastik Belanjaan Yang tadi beli Terus ada baju yang Menggantung juga Wah Semuanya Pokoknya ya Bekas kemarin Sisa tadi malam lah Makanya setiap pagi itu Harus dirapihkan gitu ya Biar kembali Kesemula gitu Meskipun nanti Siangnya pasti Acak-acakan lagi Gak apa-apa lah ya Besok kita bersihkan lagi Gitu Kalau bersih-bersih rumah mah Jangan diambil pusing ya Teman-teman Bunda-bunda Kalau bisa dikerjakan Kalau gak bisa Ya udahlah Nanti aja gitu Yang penting mah Badan sehat ya Bunda-bunda Teman-teman Semua disini Yang penting mah Rumah udah disapu Gitu ya Rapi cucian piring Sudah kepegang Itu sih yang penting Kalau bagi saya Kalau nyuci Sama setrika sih Kalau lagi males mah Ya udahlah Nanti aja gitu Kalau cucian piring kan Kurang enak dilihat ya Meskipun males Harus dipaksakan Untuk dikerjakan Gitu Jangan menunggu Sampai piring Yang di rak piring Itu turun semua Baru kita cuci Wah Luar biasa Banyaknya Kalau sampai Yang di rak piring Sampai turun semua ya Bersih-bersih rumah itu Butuh Semangat ya Mut-mutan gitu ya Gimana orangnya ya Kalau saya gitu Kalau bunda-bunda Teman-teman yang lain Mungkin Beda lagi ya Mungkin rajin Pada rajin-rajin gitu ya Kalau saya sih begitu ya Mut-mutan Gimana suasana hati gitu Lanjut ini ya Lihat ini kamar anak saya ya Yang pertama Semalam anak saya yang kecil Tidur di kamar Sama kakaknya nih Jadi kamar itu Kayak kapal pecah ya Tadi pagi Gak sempet Buat beresin Itu anak saya yang besar Jadi saya yang beresin ya Karena tadi pagi Berangkatnya pagi sekali Karena ada kegiatan Di sekolahnya Dan dia jadi panitianya gitu ya Jadi gak sempet Untuk beres-beres Kamarnya sendiri Ya jadilah Kita yang bereskan gitu ya Mamahnya gitu Ibunya gitu ya Kegiatan saya seperti ini ya Setiap harinya ya Bunda-bunda Teman-teman Gak jauh gitu Karena saya emang Jarang jalan-jalan ya Karena saya tuh kurang suka Suka Kurang suka gitu Kalau jalan-jalan Ke suatu tempat gitu Kurang suka saya tuh Sering diajakin pun Saya Suka gak mau gitu Karena saya itu Kalau jalan-jalan itu Senangnya itu Cuma di jalannya aja gitu Tapi gak mau berhenti Misalkan Tujuan mau kemana nih Ke pantai Tapi ke pantainya itu Males gitu Cuma pengen di jalannya aja Pengen pas Jalannya aja gitu loh Kayak cuma keliling aja gitu Udah bahagia gitu ya Gak usah yang namanya Berhenti Berhenti Keliling di mal Atau di Suatu tempat Rekreasi yang rame Gitu Saya kurang suka Tempat-tempat yang rame ya Itu kalau saya ya Teman-teman Bunda-bunda Jadi saya itu Lebih seneng di rumah gitu Daripada Tempat keramaian gitu ya Mungkin bisa dibilang juga Saya itu orangnya Intropet ya Mungkin Karena saya gak suka Keramaian gitu loh Bunda-bunda Teman-teman Kalau bunda-bunda Teman-teman Disini gimana Apa seneng jalan-jalan Atau seperti saya Lebih suka di rumah gitu ya Biasanya sih Saya juga di rumah itu Berkreasi ya Kayak membuat Kerajinan tangan Atau membuat kue Atau jualan online juga Tapi terbalik lagi Kesemangatnya gitu ya Kalau lagi males Males aja Bikin apa-apa juga Paling kalau udah beres juga Cuma rebahan aja Scroll-scroll HP Gitu ya Kalau udah beres Kegiatan nih Gak ada lagi yang dikerjain Misalkan Gitu Ayo siapa disini Yang bunda-bunda Teman-teman juga Tim Tim kaum rebahan ya Emak-emak kaum tim Merebahan gitu Ayo ngacu Ngacu Jadi kalau kegiatan saya Pagi hari itu Setelah Semua Beraktifitas gitu ya Saya Langsung bersih-bersih rumah Gitu ya Setelah bersih-bersih rumah Menunggu anak kecil Anak yang kecil Pulang dari sekolah Sekitar jam 12-an Terus nanti sorenya Barulah saya ngejemput Anak saya yang besar ya Ke sekolahnya Sekitar jam 5-an Mungkin Anak saya itu yang besar Masih rajin ya Semua eskul Diikutinnya Jadi pulangnya Sore-sore-sore Gitu ya Karena kalau pulang Ke arah sini itu Kalau udah sore begitu Angkot udah jarang ya Maklum ya Tempat saya itu Masih Kampung gitu Jadi kalau Angkot itu Terakhir sekitar Jam 5-an Kalau Abis maghrib itu Nggak ada Angkot gitu Untuk menuju Ke kotanya gitu Ke pasar Kayak ke pasar Pandenglangnya gitu Udah nggak ada Paling ada cuman Bis ya Bis sama Elep gitu Kalau bis kan jarang Lewatnya Nggak kayak angkot kan Setiap waktu ada Gitu Kali ini kita ganti Spraynya ya Karena Udah lumayan lah Seminggu Dua mingguan lah Kali ya Baru kita ganti Spraynya ya Lanjut kita bereskan Bantalnya Gitu ya Teman-teman Bunda-bunda Ayo semangat Bunda-bunda Beres-beresnya Bunda Kalau belum beres Beres Ayo bareng-bareng Sama saya Yuk Biar kita Semangat lagi Bersih-bersihnya Rumahnya Dijaga Gitu ya Meskipun Sederhana Tapi kalau bersih Kalau rapih Nyaman kita tinggalnya ya Teman-teman Bunda-bunda Jadi pagi ini Saya nggak Mau masak ya Cuman Ngengetin yang semalam Karena masih banyak Sama masak Masih aja Ayo bunda-bunda Teman-teman disini Masak apa hari ini Boleh di sharing ya Biar jadi inspirasi Buat saya Bisa masak apa nih Besok Misalkan Besok-besok Kita masak apa Kadang-kadang Suka bingung ya Ditanya pun Anak saya itu Mau makan apa nih Mau dimasakin apa Jawabannya Terserah Tapi giliran dimasakin Yang nggak mereka Kayaknya kurang suka Nggak dimakan Bingung jadinya kan Kalau kayak gitu tuh Nanti ujungnya Nggak masak Terus ujung-ujungnya Jajan lagi Gitu ya Oh iya bunda-bunda Gimana Di tempat bunda-bunda Sudah adakah Hujan Turun hujan Gitu ya Karena Sudah Kemarau Kemarau lumayan panjang ya Bunda-bunda Teman-teman Kasian ya Di daerah orang lain sih Belum ada turun hujan Terus kekeringan Nggak ada air Gitu ya Kita harus bersyukur Yang sudah diberi hujan Yang airnya masih melimpah Harus banyak bersyukur ya Karena kalau tidak ada air itu Luar biasa ya Seperti Tidak punya uang gitu ya Kalau tidak ada air itu Hampir mirip lah Pusingnya gitu ya Karena semua kegiatan Rumah tangga itu Berhubungan dengan air Gitu ya Membutuhkan air Yang paling utama Gitu Apalagi yang suka Masak-masak ya Kalau nggak ada air itu Bingung ya Pusing gitu Nggak ada air itu Buat nyucinya Buat memasaknya Kan butuh air ya Makanya kita harus Banyak bersyukur ya Teman-teman Bunda-bunda Yang berkelimpahan air Lanjut ya Ke video ya Teman-teman Bunda-bunda Jadi kita membereskan Kamar yang kedua ya Ini juga sama Belum dirapihin ya Belum diberesin Cuman nggak seberantakan Kamar depan tadi ya Namanya juga Anak-anak ya Tidurnya Kalau kata orang Sundama Galgah gitu Motah Atau tidurnya Ngacak gitu ya Kalau bahasa Indonesia nya mungkin Kemarin-kemarin sih Boneka banyak banget ya Disini Sekarang udah Saya karungin ya Bonekanya Disimpan gitu Di lemari Biar nggak berdebu ya Lagian anak saya Yang kelas 4 itu Udah besar Jadi jarang dimainkannya Gitu bonekanya Cuman kemarin aja Udah saya plastikin Bungkusin Satu-satu Biar nggak kena debu Taruh di lemari Malah dibukain lagi Sama anak saya Setelah dibukain Nggak dimainin Nggak diapain Air yang geletak aja Di atas kasur Kan jadinya berserak Gitu ya Makanya saya kasih Ini apa Karungin aja Sama saya tuh Simpen di atas lemari Gitu ya Biar nggak dimainin lagi Nah Cuman disisain Dua biji itu Si Pororo Dan si Boba Lumayan juga Buat Bisa ganjel tidur Gitu ya Dan sama itu tuh Boneka panda Beruang kecil Yang pink biru itu ya Itu boneka Boneka sejarah ya Dari bayi Boneka Anak saya Yang kedua Dari bayi Dia kasih nama Si Ebok ya Itu bonekanya Namanya Ebok Dan satu lagi Ada bantal Bantal keramat Untuk dia ya Yaitu Si Ubed Dikasih nama Si Ubed Jadi Waktu bayi Sampai sekarang Masih dipakainya Jadi mentel gitu Ke boneka itu Sama bantal itu Kalau nggak ada Dia nggak bisa tidur Teman-teman Kalau nginep Di tempat orang tua Juga Kalau ketinggalan Wah Harus dijemput Itu mah bantal Sama bonekanya Bisa nggak bisa tidur Dia Baiklah teman-teman Sudah di penghujung video Ya Saya ucapkan terima kasih Banyak Untuk Semua Teman-teman Yang sudah menonton Video saya Sampai saat ini Mohon dukungannya Dengan cara Like, comment, and subscribe Ya teman-teman Terima kasih Yang sudah bantu support Semoga Allah membalas Semua kebaikan Teman-teman Di sini Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa Di video berikutnya Ya teman-teman Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa